Sejumlah truk pada Rabu pagi belum bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bahan bakar solar. Mereka sebelumnya menginap di SPBU Banjar Agung Tulang Bawang sembari menunggu dibukanya penjualan solar. Para sopir mengisi waktu dengan memperbaiki truk dan ada juga yang seling berkenalan dengan pengemudi lain. Para pengemudi meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar yang berlarut-larut. Kelangkaan solar menyebabkan waktu mengantar barang menjadi lebih lama dan biaya operasional juga membekak. Ini Riau, pekan baru. Gimana Mas dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Riau ini tentang BBM solar ini Mas? Ya Alhamdulillah dari Jakarta sampai sini belum dapat solar ini Mas, belum dapat BBM. Terus rencananya Mas kalau seandainya tidak mendapat solar di POM ini seperti apa? Ya mau nginep di sini nungguin ini BBM datang, masalahnya sudah habis. Penjualan solar di SPBU di pinggir jalan lintas Sumatera Tulang Bawang tidak lagi 24 jam karena kehabisan stok. Penjualan baru dibuka setelah SPBU mendapat lagi pasokan dari Pertamina. Setelah penjualan solar dibuka, antrian truk telah mengular hingga ke jalan raya. Mas Takim melaporkan dari Tulang Bawang. Tak hanya bahan pokok, harga ikan laut juga naik. Bermula dari kelangkaan solar, banyak nelayan yang tidak melaut. Pasokan ikan dari nelayan ke pedagang turun drastis. Seperti terpantau di pasar ikan Ujung Bom, Gudang Lelang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Rabu Siang. Banyak pedagang yang libur berjualan karena tidak mendapat pasokan ikan dari nelayan. Sebagian pedagang yang masih berjualan umumnya mendapat pasokan ikan dari nelayan luar daerah. Harga ikan rata-rata naik 5.000 rupiah per kilogram. Ikan tongkol yang semula 40.000 rupiah, kini menjadi 45.000 rupiah. Ikan bekerik yang semula 35.000 rupiah, menjadi 40.000 rupiah. Ikan kembung dari 45.000 rupiah, menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Udah seminggu yang lalu lah itu, jadinya barangnya jarang ada di sini. Ini aja barangnya dapetnya dari PPI. Kalian sini jarang ada yang ke laut, soalnya nggak ada solarnya. Oh begitu? Kadang tiga hari nggak lelang, kadang satu hari ada lelangan. Cuma lelangannya itu ikan kecil-kecil, yang bukan pembangun buat pengaih cari tujuan, bukan. Kenapa sih, Mak? Banyak yang nggak turun karena solarnya susah. Oh, karena solarnya nggak dapet. Iya, jadi banyak yang nggak turun. Menurutnya pasokan ikan ini karena nelayan pesisir Teluk Bandar Lampung kesulitan mendapatkan solar. Sedangkan kapal mereka umumnya bermesin diesel yang menggunakan solar. Sangat banyak berpengaruh. Kami semua nelayan di pedang lelang ini kekurangan solar pada istirahat semua. Jadi nggak melau dia, Pak? Nggak melau. Sudah berapa hari, Pak? Ini kita udah seminggu ini. Udah seminggu? Udah seminggu. Tahu nggak sih, Pak, penyebabnya rangka solarnya, Pak? Kurang tahu kalau masalah penyebabnya. Kalau kita kan biasanya di beli-beli di kios-kios itu enak. Sekarang udah bener-bener nggak ada. Pedagang ikan dan nelayan mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar yang berlarut-larut. Sebagian nelayan kehilangan penghasilan akibat kelangkaan solar tersebut, Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran selalu menarik dijelajahi. Pulau ini menyuguhkan pemandangan yang indah serta alam bawah laut yang masih alami. Pulau Pahawang tidak pernah sepi pengunjung di hari libur akhir pekan ataupun hari libur panjang. Untuk menarik wisatawan datang, pemerintah telah membentuk desa wisata Pahawang. Pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Mulai penyediaan perahu, penyeberangan, kuliner, serta kerajinan tangan disediakan oleh warga Pulau Pahawang. Desa wisata Pulau Pahawang diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Saludin Uno akhir pekan lalu. Pengembangan desa wisata itu bagian dari upaya mendukung kebangkitan ekonomi dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja paru di tahun 2022 yang dicanangkan kemenparekraf. Masyarakat, paru wisata itu berbasis masyarakat. Jadi seandainya kita mengembangkan pola homestay, bukan semuanya digantikan oleh resort-resort besar, tapi di pusat-pusat pariwisata itu mengandalkan homestay, mengandalkan sarana unian pariwisata milik masyarakat, makanannya, kerajinannya juga digedi oleh pariwisatawan. Ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat sehingga kesejahteraannya akan menunjukkan. Itu yang menjadi fokus kita, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dalam sinergi menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 ini, dan 2024 kita menciptakan 4,8 juta lapangan. Desa wisata Pahawang pun masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia Adui. Menilai atau mengunjungi dalam rangka penilaian anugerah desa wisata Indonesia. Dan kami terima kasih Pulau Pahawang diberikan kesempatan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sebagai salah satu nominasi, salah satu nominasi desa wisata terbaik di Indonesia. Kabupaten Pesawaran memiliki banyak tempat wisata. Selain Pulau Pahawang, terdapat juga wisata yang tak kalah mempesona diantaranya Pantai Sari Ringgung, Teluk Giluan, Pantai Kelara, dan Mutun. Wahana yang disediakan di pantai itu diantaranya penginapan apung, melihat aksi ikan numba-lumba hingga snorkeling atau menyelam menikmati alam bawah laut. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran. Terima kasih telah menonton!